Oke selamat malam semuanya Ya ini Yeftalk edisi 26 Mei 2022 Ya hari ini hari libur bursa Besok Kita sudah trading lagi tanggal 27 Mei hari Jumat Malam ini Kita akan membahas seperti biasa YSK dan Saham-saham yang sudah masuk Di kolom komentar Di video Yeftalk terakhir Edisi 24 Mei 2022 Jadi kita akan ambil Saham-saham yang sudah dimasukkan Di kolom komentar Untuk malam ini Kita juga akan sharing Bagaimana hasil trading Sementara ini sampai dengan tanggal 25 Mei 2022 Kita akan bagikan Apa saja yang profit Apa saja yang loss Dan apa yang dapat kita ambil Hikmahnya Agar nanti Bapak Ibu bisa pelajari Mulai dari yang profit Ataupun yang loss Yang ada di private trading room Selama Ya kurang lebih Ini hampir satu bulan ya Di bulan Mei Ketika YSK Mengalami Penurunan yang cukup signifikan Tentu saja Ini bukan bulan yang mudah Untuk trading Nah kita akan nanti sharingkan Di pertengahan akhir Video ini Jadi Tonton video ini sampai akhir Selain itu juga saham-saham yang Kita akan bahas Juga saham-saham yang tentu saja menarik Mungkin untuk ditradingkan Besok atau dalam beberapa waktu ke depan Oke kita mulai YSK terlebih dahulu Hari ini Kemarin YSK Kembali tertahan Di Resist dinamis EMA60 Resist EMA60 ini Resist yang kita gunakan Sejak 2017 Ketika pertama kali YF Talk Sampai dengan hari ini Masih kita gunakan Sebagai acuan Trend Dan juga acuan Support Ataupun resist dinamis Kali ini EMA60 bertindak Untuk YSK ini Bertindak sebagai Resist dinamis Dan Empat hari terakhir Empat perdagangan terakhir YSK Tertahan Di resist EMA60 Ya Jadi Kenapa kok Di hari Selasa kemarin Eh sorry Hari Rabu kemarin YSK tidak melanjutkan penguatan Padahal Di tanggal 24 Mei YSK sempat menguat 1% Dan membentuk Pola Bullish Sandwich Ya Atau Pola berkelanjutan naik Namun gagal naik Karena Seperti yang saya sudah sampaikan Di edisi 24 Mei Bahwa Kemungkinan tanggal 25 Itu akan terjadi Pelemahan Terjadi koreksi Silahkan ditonton ulang Videonya Karena Pelaku pasar jangka pendek Terutama Mengantisipasi hari libur Yang di bulan ini Sangat banyak sekali Dan buat kami Yang juga Melakukan trading Dan kami yakin Pelaku-pelaku pasar Yang memiliki Ya Agresivitas tinggi Di market Akan mengurangi Transaksi mereka Karena Kebanyakan dari mereka pun Ya Akan menggunakan Fasilitas Seperti trading limit Ataupun margin Yang mana Apabila mereka gunakan Ketika hari libur itu Banyak ketidakpastian Selain itu juga Bunganya terus berjalan Gitu loh Nah Ya Jadi ada hari libur itu juga Menimbulkan ketidakpastian tinggi Ya Khawatir Di bursa global Bergejolak Negatif Dan Di perdagangan ketika kita buka Ternyata kita mendapatkan Impact yang negatif Sehingga kita mengalami Hasil yang kurang baik Nah itulah Kenapa alasan Setiap hari libur Setiap akan ada hari libur Kecenderungan Markot itu Melemah Karena ya Ya Untuk mengantisipasi Hal yang tidak diinginkan Gitu loh ya Nah bagaimana dengan besok Ya Kalau menurut kami Besok pun pergerakannya Akan cenderung mix Ya cenderung mix Pergerakannya masih akan Berkisar di bawah 7.000 Dengan support Di 6.800 Dan ini merupakan Masih dalam proses Pullback Atau recovery Dari kejatuhan Minggu pertama Di bulan Mei Oke kita masuk Ke pembahasan saham Yang sudah masuk Di kolom komentar Jadi apabila Anda memiliki Saham yang menarik Untuk dibahas Silahkan Komentar Di video ini Nanti di Haptop berikutnya Akan kita bahas Ya Oke yang pertama Kita ambil Dari Pak Sugi Buntaran BSSR Setelah Dividend turun Terus Apakah Boleh beli Sekarang Waktu dekat Bisakah Kembali Ke 5.000 Oke Kita akan coba Lihat BSSR Setelah Dividend Apakah Bisa Kembali Kembali Ke 5.000 Ya Sebentar Oke Barang Jadi setelah Dividend kemarin BSSR turun Jatuh Cukup Cukup Signifikan Total Penurunannya Kita bersihkan dulu Total Penurunannya Mungkin dari Puncak Dari 5.000 Itu Sekitar 20 Sampai Dengan 30 Persenan Ya Jadi ini Merupakan Karakteristik Alamiah Dari Sebuah Saham BSSR Yang mana Ini juga Pernah Terjadi Dan kita Pelajari Kenapa Dipir Kita melakukan Eksekusi Jual Atau Mendistribusikan Saham BSSR Karena Secara Historis Ketika Dia Mengalami Sorry Ketika Dia Memberikan Dividend Kecenderungan Akan Turun Ya Seperti Yang terjadi Di 2022 Bulan Januari Yang Lalu BSSR Juga Mengalami Penurunan Yang Cukup Signifikan Ya Sekitar 36% Ya Ini Perlu Kita Ketahui Bahwa Pola Ini Ya Seperti Ini Sudah Terbentuk Dari Sebelum Sebelumnya Seperti Di 2021 Di 2021 Bulan Mei Ya Cenderungan Pemberian Dividend Akan Menyebabkan Penurunan Di Harga Saham Nah Inilah Ya Dan Kebetulan Di PIR Kemarin Kita Mengeksekusi Karena Memang Kita Tidak Memiliki Plan Mencari Dividend Di Saham Ini Ya Jadi Kita Fokus Di Capital Gain Atau Selisih Jual Antara Harga Beli Dan Harga Jual Besok Kita Akan Bahas Khusus Materi Tentang Case Case Yang Kita Alami Terkait Dividend Nanti Di Yavtok Edisi Special Investing Tentu Saja Nah Pertanyaan Dari Pak Sugih Apakah Sekarang Ini Ideal Untuk BSR Untuk Dibeli Dan Kembali Ke 5.000 Jadi Ini Kita Perlu Lihat Penurunan Sebelum Sebelumnya Yang Terbaru Yaitu Penurunan Di Januari Sampai Dengan Bulan Februari Jadi Penurunan Total Satu Bulan Oke Disini Kita Lihat Penurunannya Itu Mencapai Lebih Dari 0,618 Artinya Ini Adalah Tipikal Saham Super Agresif Ya Yang Pergerakannya Bisa Mengalami Gap Down Gap Up Dan Dia Tidak Tunduk Pada Fibo Biasanya Karena Saham Ini Memang Super Agresif Jadi Namanya Super Agresif Pergerakannya Akan Signifikan Dan Relatif Sulit Untuk Diprediksi Nah Disini Sekarang Ini Kebetulan Sudah Turun Di 0,618 Ya Ini Sudah Mendekati Harga Beli Kami Karena Di PIR Kita Beli Di Harga 3.000 3.000 2.900 Waktu itu Dan Kalaupun Kita Tidak Jual Ini Sudah Mengalami Penurunan Cukup Signifikan Karena Profit Kita Di PIR Itu Sudah Hampir 70% Ya Maka Kita Kemarin Exit Di PIR Sebelum Ada Dividen Kita Tau Ada Dividen Kita Akan Jual Kiri Nah Kalau Kita Lihat Historisnya Penurunan Yang Terjadi Di Fase Sebelum Dividen Sebelumnya Penurunannya Mendekati 0,78 Yang Mana Saat Ini 0,78 Itu Berada Di 3.270 Kalau Melihat Dari Penurunan Penurunan Sebelumnya Ya Jadi Ini Belum Ada Indikasi Rebound Namun Sudah Menegati Target Turun Kalau Kita Anggap Ini Akan Mengulang Pola Yang Sama Jadi Kemungkinan Akan Berkisar Di Area 0,618 Yaitu Di 3,600 Sampai Dengan 3,200 Yang Mana Disini Kebetulan Adalah Resis Yang Dibentuk Di Bulan Maret 2022 Ketika Dia Pullback Pertama Kali Menguji Eman 60 Dan Rejection Kemudian Diuji Lagi Setelah Breakout Dia Naik Signifikan Atau Rally Berarti Ini Adalah Level Yang Mungkin Akan Diuji Kembali Oleh BSSR Nah Apakah Penurunan Ini Akan Sampai Disini Saya Saya Juga Nggak Tahu Yang Jelas Nanti Ketika Dia Mulai Ada Potensi Riban Atau Potensi Naik Itu Ditandai Dengan Sebuah Pola Candle Bullish Disini Bullish Engulfing Tapi Pola Bullish Itu Tidak Selalu Bullish Engulfing Bisa Doji Bisa Bullish Harami Dan Sebagai Candlestick Itu Trading Nah Nanti Sebaiknya Saat Ini Kita Melihat Terlebih Dahulu Sampai Dengan Adanya Konfirmasi Dari Pola Yang Terbentuk Yang Memungkinkan Dia Untuk Riban Entah Itu Di bawah 0,6 Atau Tepat Di 0,78 Yaitu Di 3.200 3.300 Area Jadi Apakah Bisa Ke 5.000 Lagi Selama Dia Masih Uptrend Dalam Jangan Panjang Menurut Kami Ini Masih Memungkinkan Jadi Selama Dia Tidak Turun Di bawah 2.000 Gitu Ya Dia Masih Bisa Ke 5.000 Lagi Namun Memang Sahaf Ini Super Agresif Jadi Dalam Menuju Sebuah Target Dia Mungkin Akan Bergerak Di Range Yang Sangat Lebar Oke Karena Ini Super Agresif Gitu Nah Tadi Kalau Bapak Belum Beli Sebaiknya Tunggu Konfirmasi Terlebih Dahulu Siapa Tahu Dia Bisa Turun Lebih Dalam Lagi Sehingga Potensi Swingnya Juga Akan Lebih Besar Lagi Itu Ya Sementara Ini Seperti Itu Untuk BSSR Lanjut Ke Saham Berikutnya Dari Pak Hot Masih Tupang Bahas Gotoh Lagi Masih Bisa Lanjut Gak Naiknya Oke Kita Lihat Gotoh Oke Gotoh Ini Kemarin Kita Bahas Terakhir Dia Target Nya Adalah 0,618 Sekarang Ini Tertahan Di 316 Target Berikutnya Di 344 Ya Ini Saham Baru Jadi Kita Belum Terlalu Bisa Memprediksi Tapi Yang Jelas Selama Dia Bertahan Di Atas MA60 Untuk H1 Dia Masih Memungkinkan Untuk Pullback Kembali Setidaknya 320 Sampai Dengan 346 Itu Target Pullback Untuk H1 Jadi Pertanyaannya Adalah Masih Bisakah Dia Lanjut Naik Masih Selama Dia Bertahan Di MA60 Di Atas MA60 Di H1 Itu Satatan Pentingnya Oke Kita Lanjut Lagi NICL Mohon Pencerahannya NICL Oke Seperti Yang Kita Bahas Sebelumnya Ini Juga Yang Kita Lakukan Di Private Trading Room Ya Sedikit Kita Ini Jadi NICL Ini Kita Kemarin Jual Terakhir Di 24 Mei Ketika Dia Tiba-tiba Loncat Ke 100 Ya Loncat Ke 100 Di Pembukaan Dan Turun Turun Ke 90 Lagi Sebenarnya Ekspektasi Kita Harusnya Bisa Lebih Tinggi Lagi Naiknya Namun Mau Tidak Mau Suka Atau Tidak Suka Apabila Tidak Memungkinkan Ya Kita Terpaksa Eksekusi Nah Kenapa Kita Jual Segera Ketika Dia Mengalami Gagal Naik Lanjut Naik Ke Atas 100 Karena Ini Merupakan Pengulangan Dari Gap 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 Sebelumnya Misalkan Gap 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 Mart Ketika Gap 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 Jadi Ya Hampir Sering Ya Pernah Di November 2021 Jadi Ketika Dia Mengalami Gap 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 Tiba Gap Gap NICL bunganya adalah kembali turun atau konsolidasi maka dari itu mohon maaf member private trading room kita terpaksa mengeksekusi NICL hanya profit 9,6% padahal eksploitasi kita bisa lebih ya bisa TP kedua itu di atas sebenarnya di 100 ya kita bisa dapat 120 seharusnya kalau misalkan NICL ini bisa naik secara sehat namun ya inilah trading inilah seninya kita yang harus menyesuaikan kondisi sahamnya atau kondisi market oke begitu kira-kira jadi sekarang ini kemungkinan dia akan terkonsolidasi di area 100 sampai dengan 80an ya jadi ini adalah rentang yang cukup lebar sebenarnya untuk ditradingkan namun memang harus memiliki waktu karena ini nominal kecil dan relatif agresif gitu ya kemudian oke kita bahas dulu trading ya tadi kita sudah bahas NICL jadi di terakhir itu kita membahas trading kita itu sampai dengan pembahasan kalau tidak salah RMKE ya jadi minggu-minggu kemarin kita posisinya adalah positif 0,5 ya di minggu pertama jadi ketika ISG minus hampir berapa ya minggu pertama Bapak Ibu bisa lihat di minggu pertama kita justru plus ya kenapa karena ya kita sudah mengantisipasi penurunan ini sejak April sebelum libur lebaran kita memasang cash yang ya signifikan gitu ya jadi di bulan Mei minggu pertama itu ISG turun hampir 8,7% sedangkan kita di PTR justru plus ya plus 0,5% ya dan di minggu ya kita anggap ini minggu terakhir untuk bulan Mei kita positif 2% ah 2% ini sedikit sekali menurut kami ini tidak sedikit ya apalagi kalau kita melihat kondisi ISG yang sekarang ini masih minus 4% kita bisa mendapatkan pertumbuhan total portofolio 2% itu sangat positif andai kata kita bisa mempertahankan 2% ini setiap bulan ya sampai dengan akhir tahun pertumbuhan portofolio kita itu sudah berapa 2x12 24% ya itu sudah lebih dari cukup ya pertumbuhan 24% portofolio ya kita tidak bisa menjanjikan ratusan persen ribuan persen lah karena ini adalah portofolio bukan sahamnya bukan satuan ini total ya total pertumbuhan dan perlu diingat perlu dicatat Bapak Ibu mungkin yang bukan member tidak tahu kita mendapatkan 2% ini hanya menggunakan kurang lebih 20% dari modal sisa 80 sampai dengan 70% itu posisi cash jadi sangat-sangat aman sangat-sangat sehat ya jadi kalau Anda member dan mengikuti itu pasti ya selain tumbuh Anda tidak akan merasa jantungan takut tiba-tiba ISG jatuh karena cash Anda sangat-sangat aman ini merupakan salah satu strategi yang ya kita jalankan ketika ISG jatuh seperti bulan mar 2020 ketika pandemi mulai mempengaruhi market kita Anda bisa cek kinerja kita di PTR justru plus ISG minus puluhan persen 20% kalau tidak salah silahkan dicek ya saya juga agak lupa Anda bisa cek disini ya kinerja private trading room semua dilaporkan di layanan kami semua dilaporkan ya jadi pertumbuhan total saat ini sampai dengan bulan April itu total pertumbuhan kami sejak 2018 itu 93,6% ya dan Anda bisa cek laporan kami secara ya secara lengkap disini ya misalkan di 2020 ketika market ambrol ya kinerja private trading room berapa Anda bisa lihat disini ya nah kita plus 0,85% oke jadi begitu gambarannya nah disini kita di bulan Mei kali ini kita menduplikasi strategi-strategi yang sudah ada sebelumnya untuk menjalankan di kondisi yang tidak mendukung seperti di bulan Mei ini artinya ya market jatuh itu bukan alasan untuk kita tidak trading kalau Anda bisa tetap bisa profit 2% ini sudah lebih dari cukup Anda jauh di atas market di atas ISG gitu loh Anda bisa 2% secara konsisten setiap bulan itu di akhir tahun sudah mengantongi 24% pertumbuhan dari total portfolio misalkan modal Anda 100 juta Anda sudah mengantongi 24 juta di akhir tahun ya jadi kita tidak bisa menjanjikan yang berlebihan karena kami bukan MLM ataupun yang bersifat ya tidak realistis ya kita kasih realistisnya aja kira-kira kalau Anda join PTR itu kinerjanya ya akan seperti ini dan kita tidak terpatok pada 1, 2, 3 saham yang kita lihat adalah keseluruhan trading kita jadi total 16 kali transaksi kita di sampai dengan tanggal 24 Mei kemarin itu 10 kali profit 6 kali loss dan Anda perhatikan kenapa kita masih bisa plus salah satunya adalah kita memproteksi dengan sangat ketat ya lihat lossnya hanya 2% 1% 2% 1% paling besar 4% di private trading kalau Anda ikuti tidak akan pernah Anda loss lebih dari 5 atau 6% ya tapi masalahnya tidak semua orang mau disiplin dengan trading plan atau advice yang kami berikan ya itu adalah resiko dan konsekuensi masing-masing nah dan kita ya dalam melindungi profit pun juga ketat misalkan sudah profit pun kalaupun tidak memungkinkan untuk kita profit sesuai dengan target kita akan tidak akan sayang-sayang kita akan exit meskipun itu hanya sangat-sangat kecil itu sangat penting sekali untuk menerapkan strategi seperti ini untuk disiplin di market yang tidak mendukung jadi itu poin-poin yang kita bisa sampaikan ya di yeftok kali ini bahwa fokus kita tidak kepada saham tapi keseluruhan transaksi kita apakah total itu plus atau tidak atau minus nah itulah yang sangat penting untuk kita evaluasi bersama untuk kita perbaiki bersama di transaksi di bulan-bulan selanjutnya gitu ya jadi ya kita tidak akan pernah puas untuk ke depannya harus lebih besar lagi dan sebagainya dan kita saya pribadi mengapresiasi tim private trading room bisa menjaga konsistensi ini untuk menjaga cash di level yang sangat aman di atas 70% ya dengan transaksi yang sangat terukur dan berfokus pada kualitas bukan kuantitas di bulan Mei yang tidak mendukung seperti sekarang ini dan di bulan-bulan selanjutnya karena market bisa jatuh di bulan apapun ya yang jelas selama kita memiliki patokan strategi yang tepat yang ideal dengan kita ya kapanpun ada kejatuhan dan sebagainya insyaallah ya kita akan tetap aman-aman saja tidak akan membuat kita apalagi kesulitan atau pusing apalagi bangkrut ya karena kita memiliki patokan dan memiliki strategi yang tepat ya jadi kuncinya ya ini yang saya ingin share di di jeftok kali ini yang saya juga tekankan kepada tim di private trading room bahwa ketika market tidak mendukung Anda harus ekstra hati-hati setiap bulan harus hati-hati tetapi khusus ketika market tidak mendukung Anda harus ekstra hati-hati fokus di saham-saham yang masih uptrend fokus di saham-saham yang memiliki potensi dan jangan terburu-buru tergesa-gesa untuk melakukan pembelian sebelum benar-benar tervalidasi oleh sistem kedua posisi cash Anda harus sangat aman ketiga ya ketiga portfolio Anda harus sangat-sangat ramping ramping itu memang setiap orang berbeda kalau kami sejauh ini tidak akan lebih dari 4 saham ya kalau dengan sangat ramping seperti itu kita akan sangat mudah mengeksekusi melakukan pengamanan-pengamanan apabila terjadi hal-hal atau sesuatu yang surprise yang mengejutkan kita ketika market itu bergerak ya begitu ini adalah poin-poin yang kita sudah jalankan sejak 2017 dan ini terus dikembangkan di sistem jadi ya advisor kami harus patuh dengan wajib dengan peraturan dan sistem yang sudah kita buat itu salah satunya poin-poin yang ada tiga tadi ya kira-kira itu untuk materi malam ini oke jadi semoga Bapak Ibu bisa ya memiliki gambaran jadi silahkan apabila Anda juga bulan ini mengalami tradingnya profit dan sebagainya bisa sharing transaksinya seperti apa berapa kali transaksi kemudian apa saja saham-saham yang Anda profit berapa yang Anda gunakan cashnya berapa yang Anda jaga dan sebagainya silahkan tulis di kolom komentar kita bisa bahas di pembahasan-pembahasan selanjutnya dan ini adalah hasil sementara untuk para trading room saya harapkan tetap bisa terjaga dan kalau bisa tetap ya bisa lebih lagi dari 2,04% ini ya karena ini sekarang ini kita juga masih ada sekitar 4 posisi dan floating ya floating profit gitu jadi kita harapkan di hari Jumat besok atau hari Senin hari Minggu depan kita bisa mengeksekusi dalam posisi yang masih profit sehingga di atas 2% lah ya pertumbuhan kita di bulan Mei yang sementara ini IASG sudah minus sekitar 4,7% ya gitu jadi ya Bapak Ibu saya harapkan walaupun Anda sekarang ini posisinya masih negatif tetap semangat tetap mau untuk melakukan evaluasi apa yang menurut Anda kurang tepat yang Anda lakukan sehingga Anda mengalami loss dan sebagainya itu adalah hal yang harus Anda catat baik-baik untuk transaksi ke depan jangan disalahkan sahamnya, jangan disalahkan pursanya yang disalahkan adalah kita sendiri yang melakukan transaksi kenapa kita melakukan pembelian kenapa kita melakukan penjualan dan sebagainya jadi trader atau investor yang dewasa tidak pernah menyalahkan kondisi tetapi menyalahkan diri sendiri untuk perbaikan di transaksi berikutnya begitu kira-kira semoga dapat diambil hikmahnya oke kita lanjut ke pembahasan berikutnya dari Pak Putu Agus Hais untuk trading apakah masih bisa entry? jadi Hais ini adalah saham yang kami informasikan di tanggal 25 Mei di sesi penutupan pagi 25 Mei sayangnya memang tidak banyak ya follower Twitter kita jadi harganya waktu itu 242 dan penutupan di sesi penutupan kemarin tanggal 25 Hais mengalami kenaikan kita syukurilah ini salah satu saham yang ya sekarang ini kita floating kemarin naiknya cukup signifikan ini pertanyaannya adalah apakah masih bisa bisa entry artinya beliau belum beli nah ini akan sangat berbeda dengan kita yang sudah beli di 240 kebawah di private ring room yang mana targetnya adalah 274 artinya kalau kita beli di harga saat ini berapakah risk rewardnya itulah yang pertama kita harus lihat itu sekitar ya kurang lebih 7 sampai 8 persen dengan risk kalau dia ternyata tidak melanjutkan kenaikan itu risknya itu misalkan kita katakan dia kembali ke area konsolidasinya 230 sampai dengan 216 ini risknya sudah 12 persen tapi anda bisa ini risk ini berdasarkan sahamnya risk itu juga atau proteksi atau stop loss itu juga bisa kita patok masing-masing misalkan kita tidak boleh lebih dari 5 persen juga bisa tetapi secara teknikal risknya ini sekitar 12 persen ya jadi kalau buat entry sekarang ini bisa tapi anda harus menentukan proteksinya itu lebih rendah dari 8 persen tapi sudah rawan untuk false ya kalau misalkan anda beli di 252 kemudian dia turun dulu ke 238 lagi itu masih memungkinkan untuk naik lagi ke 270an loh ya nah gitu jadi ini harus juga harus menjadi pertimbangan ketika melakukan pembelian dan kita sudah terlanjur terlambat untuk membeli sebuah saham apakah kita skip atau tidak atau kita tetap eksekusi menurut kami ini masih bisa dieksekusi dengan tadi proteksi yang mungkin sesuai dengan profil masing-masing misalkan anda 5 persen ya silahkan ini masih 8 persenan masih cukup untuk lanjut naik sebenarnya high sendiri dalam jangka menengah panjang menurut kami masih berpotensi naik lebih dari itu mungkin di area 330an ya 330an ini adalah tajat jangka pendek menengah kita untuk high tapi untuk trading sementara ini untuk swing apalagi kita hanya mematok di 270an dulu ya kalau bisa lebih ya itu rejeki orang lain biarkan tapi yang jelas kalau kita di 270an itu mungkin adalah target profit kita kita gak tahu besok silahkan anda ikuti di private trading room seperti apa dan karena kita juga selain kita harus exit segera karena kita mengamankan profit kita juga harus melakukan transaksi di saham yang lain dengan cash yang harus terjaga gitu ya jadi ya ini masing-masing ya kalau kami sih di harga saat ini ya relatif sudah tinggi tapi memang masih bisa mengalami kenaikan ke 274 ke target berikutnya ini sudah di target juga ini sebenarnya sudah mungkin ada beberapa orang atau member kami yang sudah melakukan take profit kemarin di 250an tapi ya kami masih berharap ini masih bisa mengalami kenaikan karena penutupan kemarin cukup bagus dengan volume yang signifikan dan juga breakout dari recess minor harusnya potensi ke 274 itu probabilitasnya di atas 75% gitu ya oke lanjut ke berikutnya doit untuk trading bagaimana kita lihat doit jadi doit ini beberapa hari terakhir cap down berturut-turut ya ini ya merupakan pola yang hampir sama dengan bulan Maret yang lalu dan juga ini adalah pembentukan wave C ya dimana ini adalah masuk ke fase koreksi dari trend naiknya jadi ini adalah wave C ya jadi wave A, B, dan ini sudah C C itu bisa lebih rendah dari A dan saat ini sementara ini memang lebih dari A targetnya adalah paling tidak itu di 1,2 minus 1,2 dan di 1,6 yaitu harganya kebetulan di 388 yang merupakan support area sebelumnya disini ya jadi ya untuk trading sementara ini karena tekanan jualnya cukup tinggi terrefleksi dari harga yang cap down berturut-turut ini menurut kami ini masih bisa ditunggu di harga yang lebih rendah setidaknya di 430 sampai dengan area 388 sampai dengan 370 oke begitu untuk YF Talk malam ini semoga apa yang kami sampaikan di YF Talk dapat Bapak Ibu terima sebagai masukan yang positif kami juga sangat senang apabila Bapak Ibu bisa berkomentar positif di kolom komentar kami selain juga memberikan ide saham Bapak Ibu juga bisa sharing apa yang Anda alami di bulan Mei ini bagaimana trading Anda nanti mungkin bisa menjadi pembahasan yang lebih menarik dan lebih kaya lagi pembahasan kita dan penonton-penonton YF Talk dapat teredukasi dengan baik berdasarkan pengalaman bukan teori gitu ya nah jangan lupa follow di Twitter besok kita akan sharing lagi apa yang menarik lagi di hotlist di Twitter kami karena sekarang ini kita coba untuk bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu di Twitter silahkan Anda apabila Anda punya Twitter silahkan follow Twitter kami di YF Advisor dan Bapak Ibu bisa memberikan feedback atau memberikan komentar atau memberikan analisa di Twitter kami dengan mention di Twitter ini ya gitu dan jangan lupa apabila Anda merasa YF Talk ini memberikan manfaat menguntungkan Anda memberikan informasi yang berguna silahkan dukung kami dengan klik like dengan share ke teman-teman atau keluarga Bapak Ibu yang juga trading dan investasi saham dan kita jumpa lagi di YF Talk berikutnya sampai jumpa saat malam dan selamat beristirahat selamat menikmati selamat menikmati